So, Those Who Wish Me Dead, ini film rilis di tahun 2021, disutradarai oleh Taylor Sheridan, dan ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama. Film ini itu tentang anak kecil yang sedang kabur ke hutan, dari inceran dua orang pro-assassin, dan dibantu dengan penjaga hutan yang juga merupakan survival expert untuk keluar dari masalah ini. Anyway, gue suka dengan Taylor Sheridan gitu, entah itu sebagai penulis, sutradara, atau bahkan aktor, karakternya di Sons of Anarchy juga menurut gue keren, jadi gue punya ekspektasi yang sedikit tinggi, karena filmnya dia emang oke, dan secara track record juga sangat oke juga gitu. Dan tipikal filmnya dia itu kan seperti ini gitu, western, kota kecil, skopnya agak jauh dari kota-kota modern, dan itu semua ada di film ini. Di sini, Angelina Jolie bermain sebagai Hannah, dia punya masa lalu dengan hutan ini, dan dia masih belum bisa menerima hal tersebut, karena apa yang telah terjadi sebelumnya di hutan ini. So, ketika Connor datang, anak kecil ini, dia melihat ini sebagai kesempatan dia untuk membayar kesalahannya di masa lalu. Ini punya kesempatan dia yang cukup oke sih menurut gue, ada Nicholas Holt, John Bernthal, ada Aidan Gillen, Littlefinger, buat penonton Game of Thrones. Terus ada Tyler Perry juga, walaupun muncul cuma sebentar, dan semuanya bisa dibilang aman sih dari sisi acting gitu. Gue sendiri punya sedikit mixed feeling ya dengan film ini, gue merasa ada sedikit yang kurang gitu setelah nonton gitu. Gak tau ya, gue sebenernya susah untuk jelasin ya gitu. Berasa ada yang kurang aja gitu, dibilang datar juga enggak, lebih ke main aman sepertinya, itu sih yang gue dapet di film, yang gue feel di film ini gitu. Dari sisi pace juga oke, gak lambat dan gak cepet, gue suka dengan sceneri di film ini. Gue sendiri selalu punya soft spot sih untuk lokasi setting dengan kota-kota kecil. So, secara keseluruhan film ini sebenernya agak biasa gitu. Ya cukup oke, gak jelek sih, cuma gak terlalu bagus gitu. Mungkin untuk film, rata-rata film standar cukup oke, tapi untuk standarnya si Taylor Sheridan agak kurang menurut gue. Karena gue punya ekspektasi lebih sih ke dia gitu. Masih bisa dinikmatin juga, walaupun gak sebagus hell or high water ya. So, ini review singkat dari gue, karena menurut gue gak terlalu banyak yang bisa dibahas sih dari film ini. So-so aja, dibilang layak tonton atau enggak, iya kalau lu gak ada tontonan lain, ini oke, cukup oke. Thank you for watching, it's me Patrick signing off.